Adapter Censo Gerinda Yang ini mereknya Xenon, panjangnya 100mm Ini buat dipasang di gerinda Kemudian Yang saya suka ini, tabung buat minyaknya Bentuknya praktis di samping gerindanya Kemudian Untuk minyaknya ini, bisa pakai minyak goreng saja Lebih murah Oke, langkah pertama Siapkan semua spare part dari Censau adapternya Kemudian siapkan juga Gerindanya Lepas bagian ini Bagian pengunci gerinda awal Kita ikuti seluruh instruksi dari petunjuk pemakaian Pertama Lepas Pertama, masukkan anti-slip ring di bagian moncong gerinda ini Ini Sampai posisinya sejajar dengan moncong gerindanya Kemudian bagian preload Ini dilepas Atau dikendorin Kemudian masukkan Kemudian masukkan Gunakan kunci L bawaan Dan usahakan sampai dikencangkan Betul-betul kencang Dan usahakan lebar bagian kiri dan kanan Sama Dan kalau sudah kencang Langkah selanjutnya Pasang roda Gergajinya Sesuaikan dengan Aliran atau uliran Gerinda Kemudian jika sudah Pasang kembali ring gerinda Jika sudah langkah selanjutnya Kita pasang ajustable Buat pengencang Censau Bagian ini Tepat di sini Ngempel Kemudian masukkan rantai Di penahan rantainya Dan Tanjepin Terus Rantai yang sudah dimasukkan ke penahannya ini Dimulai dari depan Masukkan ke rodanya dulu Kemudian untuk Ajustable nya Masukkan di lubang Seperti ini Kemudian Kita bisa mulai menutupnya Dengan Cover ini Kemudian Jika sudah Kita pasang juga Ini Terus Dikasih ring Masukkan Masukkan bautnya Satu aja dulu Satu lagi Kasih ring Masukkan baut Ajustable nya ini Kencengin Biar rantainya Ikut kenceng Atau kita bisa pakai Obeng Kembang Atau pipi Dan yang perlu diperhatikan ketika Pengencangan Adalah Jangan sampai Bagian rantai ini Keluar dari jalurnya Oke Kalau sudah Kenceng Ajustable nya Bisa kita Kencengin bagian ini Ini rantainya Sudah lumayan kenceng Kemudian Sekali lagi Kencengin dikit Lagi Oke Kalau dirasa Sudah mulai aman Rantainya Tidak bakalan Seret Kalau terlalu seret Bisa kita Kendurin dikit Oke Udah Baru Kalau sudah Kita Kencangkan Bautnya Lagi Oke Jika sudah Seperti ini Kita bisa Pasang bagian Pegangannya Kemudian Dikencengin Dan ini Sudah selesai Kita tinggal Ngasih Minyaknya Saja Kalau saya Biasanya Pakai minyak goreng Saja Kemudian Ini penutupnya Ini sekarang Mau saya Isi Pakai Minyak goreng Minyak goreng Dakur sih Tuh Minyak Tutup Kemudian Disini juga Penutup kecilnya Kalau digunakan Tutup kecil ini Di atas Dibuka Kalau tidak Digunakan Ini Ditutup Sebelum Kita colokin Ke listrik Pastikan Posisi Mesin Ini Off Dulu Pastikan Off Karena Sangat Berbahaya Kalau ini Nyala Terus Kalau sudah Yakin Off Kita Bisa Masukin Ke Colokan Listrik Kemudian Pegang Bagian Atas Seperti Ini Pegang Bagian Pegangannya Pakai Tangan Kiri Terus Baru Kita Nyalain Oke Tadi Ini Siap Digunakan Buat Motong Pohon Sasarannya Itu Tret Pohon Rambutan Yang Umurnya Sudah Tua Banget Di Sepuluh Tahunan Nanti Saya Potong Di Sekarang nebang pohonnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Harganya sekitar Rp120.000 sampai Rp140.000 Dimana belinya Kapan belinya juga tergantung Terima kasih